Assalamualaikum masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman pagi ini kita putusin untuk pulang dulu ke Bandung nih teman-teman pagi-pagi banget dengan jadwal keberangkatan 6.30 kita udah ada di Tebet nih di Travel Baraya Tebet dengan tujuan Bandung Baraya Travel adalah salah satu travel yang jadi langganan kita udah dari 12 ataupun 10 tahun lalu teman-teman mungkin karena itu yang nembel di kepala kita nih jadi kita putusin tetep paket Baraya Travel nih udah lama banget mengucuk khususnya nih gak lah pulang ke Bandung akhirnya kita putusin untuk pulang ke Bandung setelah 4 bulan berlalu teman-teman pagi ini udah sampai Bekasi teman-teman keliatan dari langitnya kayaknya ini embun ya semoga ini embun karena kalau misalnya polusi wah parah banget nih kita udah di sekitaran Bekasi teman-teman kita naik jalan tol layang yang terpanjang nih selebih panjang 40 km kalau gak salah ada MM Metropolitan Mall juga nih udah kita lewatin teman-teman baru juga 20 menit udah sampai ke Bekasi nih sengaja kita pilih Travel Baraya karena emang udah langganan dari dulu ya jadi kalau misalnya ke Bandung itu pasti yang ingat di kepala adalah Travel Baraya teman-teman meskipun embun atau kabutnya turun tapi ini semoga bener-bener embun teman-teman bukan polusi ya dengan kisaran harga 113.000 per orang teman-teman persaingan moda transportasi makin ketat ya ada kereta cepat ada wuss dengan harga yang 150.000 setelah didiskon tapi kita pakai Travel Baraya meskipun pakai Prima Jasa pun kisaran harganya adalah tetap di kisaran seratusan teman-teman kecuali kalau misalnya teman-teman menggunakan Prima Jasa yang jurusan Garut ataupun Tasikmalaya dengan turun di daerah sekitaran Cilinni itu mungkin lebih murah pagi ini kita gak turun di rest area teman-teman karena situasi emang bener-bener padat entah kenapa mungkin Pak Sopirnya udah memprediksi bakalan sepadat apa nanti jadi kita putuskan untuk tidak turun di rest area dan untungnya keinginan untuk buang air kecil pun gak ada jadi tetap aman-aman aja nih di Bang Ucup dan CC nih mengingat situasi rest area nya juga yang padat entah gak tau kenapa ini banyak banget ibu-ibu pengajian yang istirahat di rest area mungkin akan ada momen pengajian di wilayah mana kita gak tau tapi bener-bener rest area kali ini bener-bener padat teman-teman jadi kita lanjut perjalanan menuju Bandung lagi nih dengan melewati bis-bis yang terparkir di kantong-kantong rest area sekitaran Jakarta dan Bandung vlog youtube nya kali ini perjalanan dulu ya daripada ini dibuang sayang lebih baik kita informasikan apa-apa aja keuntungan dari baraya travel teman-teman jadi selain kita bisa menggunakan travel baraya teman-teman juga bisa kirim paket melalui jasa baraya travel ataupun teman-teman juga bisa kirim motor teman-teman dari Bandung ke Jakarta ataupun sebaliknya di sisi jalan kiri tol kita bisa lihat berbagai pemandangan yang cukup menarik teman-teman disegarkan dengan hijaunya tumbuhan dan sekitaran area tol yang bikin mata adem untuk sesaat teman-teman dan kita udah sampe nih teman-teman kurang lebih 2 jam ataupun 3 jam udah sampe di gerbang tol Pasteur Bandung wih deh udah gak sabar ya kita bakalan kemana aja nih selama di kota Bandung pokoknya ikutin terus Mang Ucup dan Cece liburan di kota Bandung tapi situasi Bandungnya pun seperti ini teman-teman langitnya ikutan mendung ternyata karena musim hujan nih kita masuk kota Bandung dulu ya kita lihat gimana nanti nih kita lewatin dulu jalan tol Pasteur Pasolpati teman-teman nih ada rumah sesekit Hasan Sadikin yang kelihatan di ujung sana rumah sakit umumnya Jawa Barat nih teman-teman yang udah terkenal dari zaman Bahela terus di pojokan sana juga ada Taman Sari teman-teman kelihatan banget ya kalau Bandung dari atas jalan layang kayak gini bener-bener cantik teman-teman ada Taman Sari dan sekitarannya nih teman-teman ada bebakan siliwangi juga di sebelah sana jadi gak sabar pengen eksplor wilayah Bandung kalau misalnya hari cerah besok-besoknya semoga sih cerah ya teman-teman ya dan tepat di 2,5 jam maupun menjelang 3 jam kita udah sampai di sekitaran gedung sate kota Bandung teman-teman gedung ikonik masyarakat Jawa Barat nih yang jadi tempat olahraga mengujuk dan cece kalau misalnya 1 minggu liburan di kota Bandung nih kita udah sampai di sekitaran gasibu teman-teman sebentar lagi kita akan sampai di pool terakhir travel baraya di kawasan Surapati 2 dan kalaupun misalnya videonya agak sedikit gelap itu karena kaca film nih teman-teman ya kaca film dari mobil travel baraya kita udah sampai di sekitaran Surapati nih teman-teman tinggal 5 menit lagi kita akan sampai di pool terakhir travel baraya di kawasan Surapati di Surapati 2 teman-teman deh bentar lagi kita akan turun kita akan lanjut kemana karena kita gak langsung ke rumah tapi banyak agenda yang kita harus selesaikan di hari pertama kita sampai di kota Bandung Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai di pool terakhir baraya di kota Bandung teman-teman tepatnya di Surapati 2 langsung kita gasgen kita akan kemana lagi nih setelah kita sampai pertama kali di kota Bandung di jam-jam pertama lanjut ya kita putusin naik angkot Cicahem Ciwasra 09 yang coklat yang legendaris teman-teman lihat tuh ada cece di depan dengan si mas ataupun abang angkotnya nih sepi banget kota Bandung pagi ini mungkin karena ini adalah weekdays jadi udah sepi di kisaran jam seperti ini teman-teman yang olahraga di kawasan gedung sate kota Bandung tetap rame teman-teman klasik banget kita akan ngangkot menuju ke klinik matanetra teman-teman karena mau cuk bakalan bikin kacamata untuk membaca nih kita lihat jalan Supratman yang super cantik dengan berbagai macam aktivitasnya nih ya ada apa itu namanya tuh ada beberapa bandros yang lagi parkir nunggu penumpang di kawasan gedung sate teman-teman kita masukin jalan Supratman dulu ya jalan yang paling cantik di kawasan Bandung nih mungkin karena jalanannya yang rapih pepohonan kiri kanannya dan tengah yang penuh jadi bikin jalanan Supratman ini makin cantik di depan ada anak-anak yang bikin mau ucup, salvok dan ingat akan kenangan masa lalu nih kayak gini emang kelakuan yang nyetopin mobil-mobil yang angkutan kayak gini terus ngikut secara gratisan nih istilahnya apa ya gak tau kalau di tempat teman-teman istilahnya apa waktu itu pokoknya ini adalah kegiatan klasik mengucup waktu dulu sampai di klinik netra kita bikin resep kacamata buat mengucup teman-teman buat baca gak lama kok ini paling sekitaran kurang lebih satu jaman udah beres bikin resep kacamatanya langsung kita sampai ke rumah CC di depan rumah udah ada tukang jualan cuan ki kampung teman-teman kayak gini udah bikin seger kayak gini juga nih kebetulan banget pas sampai pas ada si abang cuan ki ya bikin lah dua ataupun satu mangkok yang pedes yang panas pas banget pas makan siang ada mamang cuan ki kampung yang datang dan dagang di depan rumah bikin seger kepala nih kayak gini aja nih udah bikin fresh banget perjalanan dari Jakarta ke Bandung disuguhi cuan ki panas di depan rumah tepat banget nih teman-teman pokoknya kepala yang penat kepala yang pusing dan pikiran yang gak enak ketika perjalanan ilang banget ketika kita habis makan cuan ki yang panas pedes asem dan segeri teman-teman lanjut lagi kita kemana kita keliling kota Bandung tapi gak tau cuaca lagi gak bisa ditebak kita terjebak hujan di sekitaran kawasan Asia Afrika alun-alun teman-teman hujannya lumayan cukup deras padahal agenda hari ini banyak banget di hari pertama kita udah bikin beberapa agenda yang akan kita selesaikan tapi karena cuaca tidak mendukung kita sampai disini dulu vlognya kita terjebak hujan nanti kita besok-besok kita akan upload lagi kegiatan kita di kota Bandung dengan kegiatan-kegiatan seru lainnya teman-teman pokoknya di hari pertama itu kegiatan udah kita jadalkan bakalan kemana, bakalan kemana, bakalan menyelesaikan apa aja urusan-urusan yang kita harus selesaikan di kota Bandung biar besok-besoknya udah tinggal jalan-jalan lagi teman-teman tapi karena cuaca emang gak bisa diduga dan musimnya juga musim hujan di kota Bandung jadi ya kayak ginilah teman-teman kita terjebak di sekitaran Asia Afrika alun-alun kota Bandung sambil kita ambil beberapa footage kendaraan yang lewat di kawasan Asia Afrika tepatnya di depan kantor pos Bandung deh wow wadidaw gak sih hujannya makin gede makin tambah lama makin tambah gede nih kita kurang lebih terjebak sekitaran ya kurang lebih satu jam di kawasan Asia Afrika ini tapi gak apa-apa kita jadi punya waktu buat ngobrol buat merencanakan hari besok bakalan kemana lagi setelah kehujanan gak kuat kita ngebubur dulu teman-teman ngebubur dulu pokoknya nih dengan harga kisaran 15 ribu bikin badan hangat dulu sebelum menjalani aktivitas lainnya di kota Bandung nih teman-teman ikutin kita dulu ya ngebubur dulu selama menghangatkan tubuh nih di kota Bandung kita harus bertenaga harus menghangatkan tubuh pokoknya sebelum menjalani aktivitas-aktivitas lainnya hari pertama di kota Bandung teman-teman gini aja udah bikin tubuh dan perut enak banget teman-teman air teh yang panas yang tawar terus bubur yang hangat lanjut kita ke cari rasa teman-teman toko roti legendaris di kawasan kosambi ataupun Ahmadiyadi kota Bandung kita jajan dulu sebentar teman-teman karena udah mulai kelaparan udah mulai kedinginan kita beli dulu roti bakar nih tapi kita gak dibakar teman-teman jadi rotinya itu tinggal dikasih bumbu kacang selai ataupun yang lainnya kita gak dibakar kita bawa pulang aja nanti dibakarnya itu di rumah teman-teman tipsnya kayak gitu kalau misalnya kita beli roti bakar belinya yang udah dibumbuin aja tapi jangan dibakar jadi kita hangatkan itu di rumah pakai penggorengan ataupun wajan di rumah jadi kita dapetin roti yang hangat di rumah nanti gitu ceritain teman-teman kita lihat dulu ya gimana keasikan situasi di TKP gimana sih mamangnya beroperasi di daerah kekuasaannya melayani ataupun berbagai macam orderan kayak gini nih ngeliatnya asik teman-teman ada yang dipotong-potong aja ada yang langsung dibawa ada yang juga dibakar nih disini untuk ukurannya sendiri beda-beda teman-teman ada yang kecil ada yang sedang ataupun yang besar kalau mau cupang ambil yang sedang aja dan gak dibakar ini pesanan kita udah beres tapi karena disebelah kanan ada orderan baru kita diem dulu disini sekalian bikin konten sekalian kita ambil video beberapa menit lumayan teman-teman jarang-jarang banget loh kalau misalnya kita dapet konten roti bakar cari rasa kayak gini apalagi kita yang tinggalnya di Jakarta jadi ketika ada pembeli disebelah yang order banyak ya udah kita ambil nih gambarnya nih sambil ngeliatin gimana proses pembuatannya ada coklat ada selai mangga ataupun selai nanas gak tau itu apa juga ada keju nih tumpukan-tumpukan susunya juga yang udah banyak banget di atas ini tempat-tempat yang klasik banget loh ini cari rasa itu udah legendaris banget di kota Bandung jadi kalau misalnya roti bakar yang baru bermunculan sungkem banget nih sama roti legendaris kota Bandung cari rasa yang ada di kawasan Kosambi kota Bandung pas banget ya udah Bandung dingin terus jajanannya kayak gini pas banget nih untuk mengangatkan tubuh yang mulai kedinginan dan tubuh yang lelah setelah perjalanan pagi tadi dari Jakarta ke Bandung teman-teman agendanya banyak banget baru juga hari pertama udah kayak gini nih udah keliling-keliling dengan berbagai tujuan yang harus diselesaikan teman-teman kalau mau tau tujuan-tujuan lainnya pokoknya ikutin terus konten mau ucup dan cece di episode-episode berikutnya baru sempet ngedit lagi teman-teman udah lama banget 5 hari gak ngedit 5 hari kita di kota Bandung bener-bener full konsen dengan apa yang kita kerjakan jadi sementara nge-uploadnya baru di Jakarta nih baru selesai ngedit langsung kita posting di hari kelima nih teman-teman padahal ini udah terlambat banget hitungannya nih tapi gak apa-apa sambil kita nabung konten sambil kita punya waktu untuk cari bahan buat konten Youtube di ngapain aja hari udah jelang maghrib teman-teman udah mulai gelap tapi orderan di roti cari rasa masih terus berlanjut perlu beberapa menit lagi kita ambil gambarnya teman-teman karena jarang-jarang banget dapet konten gratisan kayak gini nih jadi ketika ada konten bagus di depan mata yaudah mau ucup standby di depannya pakai smartphone aja udah cukup nih kita ambil beberapa gambarnya pokoknya seru banget ini teman-teman kegiatan kayak gini tuh menyenangkan banget apalagi buat mau ucup yang kerja di TV jadi dapet gambar yang bagus dapet sumber yang jelas apalagi dengan objek yang sat-sat kayak gini itu udah bener-bener bikin mau ucup menarik banget di hal-hal kayak gini jadi buat bahan konten mungkin segitu dulu konten dari kita di hari pertama di kota Bandung teman-teman konten pagi-pagi yang kita berangkat ke travel baraya terus sampai di kota Bandung sampai ke klinik mata terus lanjut kehujanan dan terjebak hujan beli bubur dan terakhir kita beli roti di roti bakar cari rasa ikutin terus ya konten dari dapur ngapain aja hari ini spesial edisi jalan-jalan di kota Bandung semoga kontennya bermanfaat semoga kontennya menghibur dan teman-teman juga terhibur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati